Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya ingat jaga kesehatan. Baik, kali ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK kira-kira. Bagaimana? Ada yang kangen dengan pembelajarannya atau mungkin kangen dengan Pak Guru? Atau kangen dengan keduanya? Pelajaran sama Pak Guru juga. Oke, baik. Harapan Pak Guru kalian kangen ya. Karena dari kangen itu kalian lebih semangat lagi untuk belajar TIK. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Jadi hari ini kita akan membahas cara penggunaan rumus IF di dalam Microsoft Office Excel. Nah, fungsi dari rumus IF ini, ada yang tahu? Nah, fungsi rumus IF ini untuk mencari keterangan. Jadi misalnya nih, dari sekian puluh siswa, misalnya katakan di sini kita ini memiliki data sepuluh siswa. Nah, sepuluh siswa ini kita akan mencari nilai mana sih yang dikatakan lulus di pelajaran atau di semester itu. Nah, siapa sih yang tidak lulus di semester itu? Nah, bisa kita lihat menggunakan atau dibantu oleh rumus IF ini. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita akan coba praktekan. Oke, Pak Guru ingatkan kembali ya. Rumus IF ini untuk mencari sebuah keterangan. Oke. Apakah keterangannya itu sebenarnya bebas saja? Nah, karena kita di sini mencontohkan di tabel nilai, maka kita akan mempraktekannya dengan lulus tidak. Ya, seperti itu ya. Bisa lulus, tidak lulus juga. Oke. Nah, seperti di depannya kalian ini atau depannya Pak Guru, ya. Di layarnya Pak Guru ini. Ini sudah satu baris, sudah Pak Guru buatkan nilai, setelah itu jumlah, max, nilai tertinggi ya, nilai terendah dan rata-ratanya, lalu keterangannya, lulus atau tidak. Oke. Nah, oke kita akan coba praktekan dari yang baris kedua. Nanti untuk baris ketiga hingga sepuluh, anak-anak yang mempraktekannya. Jadi anak-anak yang masukkan nilainya, berapapun itu, terserah anak-anak, yang penting jangan lebih dari seratus. Masa nilai IPA seratus lima puluh. Nah, itu kan kurang pas yang biasa kalian lihat atau biasa kalian dengarkan. Biasanya cuma sampai seratus atau di bawah seratus. Nah, itu anak-anak bisa atur sendiri. Oke. Bisa tujuh puluh, lapan puluh, sembelam puluh, atau seratus. Atau mungkin di bawahnya bisa. Tergantung anak-anak. Oke. Sekarang Pak Guru akan coba praktekan untuk yang baris kedua. Katakan si seni. Nah, ini nilainya di IPA itu delapan puluh. Setelah itu di IPS, sembilan puluh. Setelah itu matematika, karena dia kurang suka dengan matematika mungkin. Atau mungkin dia lagi kurang enak badan pada saat mengerjakan pelajarannya nilainya 75. Oh iya. Jadi nilainya sedikit. Nah, TIK karena dia semangat pada saat itu. Jadi nilainya sembilan puluh. Nah, lalu kalau kita sudah dapat semua nilai dari tiap pelajaran, kita cari nilai seluruhannya. Kita jumlahkan. Sama dengan. Pastikan ya, ingat anak-anak, setiap rumus harus diawali dengan sama dengan. Oke. Lalu zoom. Lalu buka kurung. Lalu blok data atau nilai yang ingin dijumlahkan. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, maka akan ditemukan hasil dari keseluruhannya. Oke. Pak guru rasa kalian paham. Kita lanjut dengan nilai tertinggi. Atau max. Nah, sama dengan. Max. Buka kurung. Blok data. Lalu tutup kurung. Enter. Oke. Nilai tertingginya disini adalah sembilan puluh. Ada dua sembilan puluhnya ya. Lalu kita akan cari nilai terendah. Sama dengan. Min. Buka kurung. Lalu blok. Sorry. Bloknya kelebihan. Nah, cukup sampai teika aja ya. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, maka nilai tertingginya didapat 75. Kenapa? Ya, karena nilainya ter... Eh, sorry. Bukan nilai tertinggi. Nilai terendahnya ya 75. Nah. Sekarang kita akan mencari nilai ratanya. Rata-ratanya. Dari semua pelajaran ini. Oke. Sama dengan. Sorry. Sama dengannya udah. Lalu kita tambahkan rumusnya. Average. Buka kurung. Lalu blok. Biasa ya. Tutup kurung. Enter. Oke. Di sini 83,75. Nah, ini kita bisa bulatkan ya. Anak-anak boleh bulatkan. Nah, oke lanjut. Ini yang kita akan pelajari. Yaitu rumus if. Ya. Nah, untuk rumus if. Anak-anak perhatikan. Ini karena baru kita praktekkan ya. Seperti biasa. Pastinya tetap kita gunakan sama dengan di awal. Lalu kita masukkan rumusnya if. Ya. Lalu buka kurung. Lalu pilih nilai mana yang kalian ingin jadikan acuan. Nah, contoh di sini. Pak guru akan menjadikan acuannya itu di nilai rata-ratanya. Jadi kan ini sudah semuanya dirata-ratakan ya. Jadi kita lihat dari sini nilai acuannya. Apakah dia lulus atau tidak. Nah, di sini kita klik dulu nilai acuannya. Nilai mana yang kalian ingin jadikan acuan. Kalau dia lulus atau tidak. Oke. Lalu kita tambahkan. Apa namanya? Tanda lebih besar. Enggak begini. Oke. Segitiga sampai. Oh, sorry. Enggak. Ya, sekejut ya. Bukar segitiga juga. Ya. Tutup kurung yang. Ini anak-anak bisa lihat di sini ya. Di layarnya pak guru. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sama dengan. Setelah itu. Kalau sudah ditambahkan sama dengan. Kita masukkan nilai berapa yang kita jadikan batasan. Kalau dia bisa lulus. Contoh saja nih. Pak guru tadi di bagian atas ini. Pak guru taruh 80. Baru bisa lulus. Oke. Pak guru tambahkan di atasnya. Di sini, di bagian atas ini ya. Itu 80. Jadi kalau dia di bawah 80 itu berarti tidak lulus. Tetapi kalau di atas 80 berarti dia lulus. Nah, kita tambahkan 80. Oke. Lalu kita koma. Nah, anak-anak. Di bagian koma ini ada beberapa komputer. Ya. Enggak semuanya sih ya. Ada beberapa komputer. Atau PC. Atau di ofisnya ya. Microsoft Office Excel-nya. Menggunakan petik. Ya. Menggunakan. Eh, sorry. Sorry. Bukan petik. Titik koma. Titik baru koma. Sorry. Seperti ini ya. Pak guru contohkan ya. Seperti ini. Ada yang menggunakan ini. Ada yang menggunakan koma. Oke. Jadi anak-anak sesuaikan aja. Anak-anak lihat di bagian ini. Kalau di sini ada di bagian akhir ini. Ada di bagian akhir itu kurungnya koma. Berarti itu menggunakan koma. Tetapi kalau tidak berarti kalian menggunakan titik koma yang tadi pak guru contoh seperti ini ya. Nah, karena kebetulan laptopnya pak guru menggunakan koma seperti ini. Jadi kalian masukkan koma. Selanjutnya setelah itu kalian petik 2 seperti ini. Masukkan keterangan awal. Kalau seandainya dia nilainya di atas 80. Nah, ini kan karena dia di atas 80 atau di 80 itu udah lulus. Nah, setelah itu. Tutup kembali dan menggunakan petik 2 lagi di atas. Lalu koma lagi. Petik lagi. Petik 2. Tidak. Tidak saja ya. Udah usah pakai. Apa namanya? Tidak lulus. Tapi terserah anak-anak boleh tambahkan itu ya. Boleh anak-anak kreasikan. Boleh tambahkan tidak lulus juga bisa. Pak guru cuma contohkan di sini. Tidak saja. Oke. Selanjutnya pak guru tutup. Lalu kalau sudah, kita akhiri dengan tutup kurung. Enter. Nah. Maka di sini dikatakan lulus. Oke. Paham ya? Andai kata di sini nilainya kita ganti. Misalnya, aduh kita keliru nih. Nilai dia seharusnya. Nilai sisi ini seharusnya di IPA itu 75. Karena kebetulan dia, dia temennya. Atau 60. Kita kasih 60. Maka secara otomatis di bagian jumlah akan berubah. Dan di bagian ini, di bagian rata kan otomatis akan berubah ya. Di bawah 80. Jadi dia di 79. Maka di sini dinyatakan tidak lulus. Oke. Paham ya anak-anak ya? Paham? Nah, untuk misalnya kalau anak-anak mungkin, ada Pak Guru kecepatan menjelaskan? Atau mungkin Pak Guru saya agak keliru? Nah, anak-anak boleh putar kembali videonya. Ulangi kembali videonya hingga bisa. Hingga paham lah untuk penggunaan rumus IF ini. Nah, untuk latihannya anak-anak. Anak-anak bisa lanjut. Latihan dalam arti bukan tugas ya. Untuk mencoba mempraktekan tabel ini. Anak-anak bisa mengisi di sini. Mengisi tabel atau kolom yang kosong ini. Nilainya. Lalu jumlah. Max-nya. Min baru ratas. Hingga keterangannya anak-anak boleh isi. Untuk mempraktekannya. Untuk latihannya itu baru pertemuan minggu depan. Jadi ini bukan tugasnya ya anak-anak ya. Ini materi. Jadi anak-anak praktekan agar anak-anak bisa memahami. Mohon maaf kalau misalnya anak-anak yang memiliki, tidak memiliki perangkat komputer atau laptop. Anak-anak bisa tetap mengikuti video ini. Nanti pada saat tugas nanti anak-anak, Pak Guru minta kalian tulis di buku saja ya. Tapi kalau untuk materinya ini, anak-anak boleh simak videonya agar memahami menu-menu atau rumus yang digunakan. Dan bagaimana cara untuk menggunakan rumus ini. Oke? Sekian dari Pak Guru. Harapannya Pak Guru kalian paham semuanya. Ingat tetap jaga ke...